Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Inasatani TV Bagaimana kabar dulur tani semua Semoga pagi ini senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohani Dilancarkan segala urusannya Dilipahkan segala resi yang penyedan bekas buat keluarga semua Bagi dulur tani semua yang sudah subscribe di channel kami Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga rezikanya makin melimpa Bagi dulur tani semua yang belum subscribe Yang baru mampir di channel kita Channel Inasatani TV Untuk mohon dukungannya untuk subscribe di channel ini Dengan cara like, komen, dan share Bagi video ini ke sanak saudara, dulur tani semua Bisa pemirsa lihat Tanan cabai yang dibudidayakan oleh Bapak Wita itu sangat supur Supur sekali Terlihat dari daun Dia berwarna hijau Yang kehitaman Nih, penampangannya seperti ini Ini yang tepi itu cabai besar Yang sudah mulai memerah Dan yang sisi dalamnya itu adalah cabai rawit Ini cabai rawit Jadi begitu suburnya Pelakukan tanaman cabai Mbap kita yang dilakukan selama ini sehingga Melihat pun nampak senang ini Karena tanaman cabainya begitu subur, seger Ciri-ciri tanaman cabai subur adalah Daunnya berwarna daun batang Berwarna hijau Kehitaman Hijau gelap Ini pemirsa Bisa pemirsa lihat seperti ini penampakan tanaman cabai Mbap Wita yang sungguh luar biasa, cukup subur, cukup subur. Dan juga pemanjakan mata pemirsa semua termasuk saya sendiri juga termanjakan dengan tanaman tapi yang begitu suburnya Sang subur Ini adalah tanaman yang kalau itu lagi dilubangin itu yang di video sebelumnya lagi dilubangin dan dikasih pupuk susulan Belum susulan ini masih berubah awal tanaman waktu itu Sekarang penampakan seperti ini Nah ini caranya nanam kalau mau ngikutin saya Begini caranya Ini pertama Kita ponjol Ponjol segini Nah Granul Ini dua Ini sudah cukup Bisa pemirsa bandingkan dengan tanah sebelah lahan sebelah yang hampir bersama dengan telah tanamnya Ini sudah kuning seperti ini Jadi nampak kurang terawat kurang subur berbeda dengan punya lahan Punya Mbap Wita ini Nah ini Lihatnya aja sudah seneng Udah seker Ini nanti ketika tanaman cabai besar Sudah pernah berubah kali itu Berubah kali Bisa sampai lima kali Sudah kali ini Di sini cabai rawatnya sudah mulai mumpul naik ini Nah ini Seperti itu pemirsa Ini kan Backgroundnya masih nampak pisang waktu itu Nah ini Ini yang dijelaskan saat Pemberian pupuk susulan di tengah-tengah itu ini yang dimaksud Nah ini 60 cm Diambil tengah-tengahnya 30 cm Suntikan pupuk ya Ya Ini di kaki pupuk Yang dijelaskan dari sini sampai sini 60 cm Dibagi dua di sini Ini Hasilnya seperti ini Penampakan cabai yang Waktu itu di review Lubang tanamnya lubang pupuk susulnya sekarang sudah seperti ini Oke Terima kasih Seperti itu Terima kasih